Sebuah kapal ponton yang tengah mengangkut empat ruk sawi tenggelam saat hendak menyeberang di sungai Batang Tebo, kecamatan 7, kota ilir Kabupaten Tebo. Satu orang sopir tenggelam dan satu lain yang mengalami luka berat. Mendapatkan informasi kapal ponton tenggelam, tim sargabungan Basarnas, TNI, dan Polri langsung menyisir sungai Batang Tebo pada Sabtu 15 Oktober 2022 siang. Informasi kapal tenggelam tersebut diketahui terjadi pada dini hari. Kepala Basarnas Jambi, Cornelis, mengatakan saat sejumlah truk pengangkut sawi tersebut sampai di kapal ponton. Tiba-tiba kapal tersebut miring karena mengalami kebocoran, sehingga kendaraan dan orang-orang di atasnya terjatuh ke sungai. Akibatnya, satu orang sopir atas nama Jumino dinyatakan tenggelam dan satu sopir lainnya berhasil selamat dengan kondisi luka berat dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan intensif. Hingga Sabtu sore, tim sargabungan masih menyisir lokasi kejadian dengan perahu karet untuk mencari korban. Di Masanjaya, Ilham Tomi, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.